Berangkat dari I'm sorry to say susah makan, sekarang kita Alhamdulillah bisa ngasih makan. Nah kalau namanya pesta atau hajatan itu identik banget sama yang namanya ibu-ibu dan mungkin ini yang menjadi sebuah cikal bakal seorang konten kreator ini membuat nama akaunnya ibu hajat walaupun memang mungkin hajat di point of view yang lain ada yang mempunyai makna yang lain. So udah langsung aja kita tanya-tanya karena orangnya sudah hadir di studio, the one and only ibu hajat. Sis, thank you for coming. Sama-sama yang jelas saya ngeterima kasih I Talk udah ngundang ibu hajat kesini. Tapi namanya ibu hajat itu siapa sih? Nama asli saya itu Virgiana Setiawan. Oke, Virgiana Setiawan. Virgiana, Virgiana. Virgiana Setiawan, right? Oke, cuma dua itu aja namanya Virgiana Setiawan? Sebenernya nama ku itu agak-agak sulit sih ya. Oke. Karena memang nama asli ku itu Virgiana Setiawan. Tapi dari kecil itu selalu menutupi identitas. Kenapa? Virgiana itu kan terkesan feminim ya. Feminim kan. Orang pasti nyangkap Virgiana pasti perempuan. Nah, dari SD itu saya udah gak pede dipanggil Virgiana. Nah, jadi dari SD itu gantilah nama jadi Egy. Oh, Egy. Iya, SMP ganti lagi jadi Fergie. Fergie. SMA jadi Reggie. Lepas dari sekolah, dari SMA jadi Mergie sampai detik ini. Jadi orang kebanyakan taunya Mergie. Saya mau nanya, kenapa kalau misalnya memang gak pede yang di Virgiana-nya, kenapa gak setiawan aja? Oh iya dong, it's part of your name, right? Iya. Iya kan? Kenapa gak kalau yang lebih laki itu kan ya awan? Iya, awan. Memang waktu itu sempat, aku tuh sempat ganti nama, disuruh ganti nama sama. Ketawa-tawa lagi. Iya, ketawa. Memang, memang. Tepat nekses kan? Iya, itu memang waktu jaman masih transisi tuh ya. Transisi antara masih dari anak-anak ke menuju remaja. Dari bocah ke remaja. Yash, itu ada transisi hati yang biasanya kan mereka tuh Virgiana identik dengan perempuan. Nah jadi akhirnya membawa saya ada rasa insecure. Insecure. Insecure banget, insecure dimana ngerasa bahwa, lo kok nama lo Virgiana sih? Lo kan laki-laki. Itu semua teman-teman pada nanya begitu. Akhirnya ada rasa insecure dan biasanya main sama laki-laki ujungnya sama perempuan. Oh oke. Nah dari perempuan itu ujung-ujung sampai detik ini agak sedikit kemayu sih. Oke, kalau misalnya kamu mungkin bingung ya, ini tuh siapa sih? Kok kayaknya beda banget pernah denger nih di FYP aku tuh ada ibu hajat. Tapi masa ini orangnya? Coba kita lihat ya, ini adalah karya-karya tayangan dari seorang account seorang ibu hajat. Let's check it out. Terima kasih. 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 Agensi itu masih sampai sekarang? Masih ada. Agensinya di bidang apa? Orang-orang kayak casting-casting model-model gitu? Ya, sebetulnya karena agency itu kalau bisa dibilang modeling sih model ya. Cuman memang kan skala daerah kali ya. Jadi saya hanya ngebantu aja, ngebantu mereka biasanya memperkenalkan sama ruang lingkup entertain yang lebih besar gitu. Ya kayak event-event lomba, kayak gitu-gitu sih. Oh I see, nah itu lu bilang mereka ada mes gitu di harga kontrakan, jadi lu maksudnya juga menampung mereka di situ? Iya, karena memang kebanyakan, kalau misalkan diceritakan ya, jadi si model ini aku tuh, aduh boleh gak ya dibilangin ya? Iya gak apa-apa, oke jadi gini, kalau gak apa-apa kita tinggal ke Teddy. Gak sih ini gak mau nyakut siapapun, cuman tadinya memang aku tuh selalu ngambil kayak anak-anak jalanan. Hah? Yes, dari dulu. Oke. Jadi, nah inilah emak-emaknya, emak-emak dari sini. Jadi, dari dulu tuh aku selalu kenal sama banyak remaja yang masih nyari jati diri. Oh oke. Iya kan, kebanyakan kan remaja-remaja zaman sekarang selalu ada problem dengan orang tuanya. Pastilah. Strik parent atau apalah gitu. Nah, jadi gua ajak, gua rangkul. Gua rangkul, terus mereka gak mau pulang ke rumah biasanya. Nah, sebetulnya untuk agensi model atau hanya klise lah ya, artis. Jadi artis segala macam itu bukan menjadi sebuah janji dari aku. Jadi aku bilang ke orang tuanya, ini anak, gua mau urus. Oh, jadi intinya lu ambil dari tempat dimana lu bertemu dengan dia lah. Iya. Yang kegaulan, mungkin di... Enggak, biasa jalanan, ada yang dari Batam. Hah? Dia terlalu di jalan banget? Iya. Bisa gimana? Apa, lu lagi nongkrong, terus tiba-tiba ada jalanan kayak, eh cakep, eh kenalan dong atau gimana. Iya, iya, enggak. Serendam itu. I'm sorry. Mereka gak cakep. Mereka gak cakep. Gua bilang mereka gak cakep. Eh, tunggu deh. Tenggup itu kan relevan, Shay. Tenggup itu relevan loh. Enggak, enggak, enggak. Maksudnya gini, ya mereka itu bukan cakep kan kalau orang tuh ngeliat jadi model tuh kan minimal tuh bersih ya. Minimal tuh kalau misalkan ada karakter, oh model nih. Kalau gue tuh enggak. Jadi misalkan... Ini literally anak, quote-unquote, anak jalanan banget, Shay. Ya, selain itu memang ada anak-anak yang benernya juga. Kayak misalkan ada yang memang mereka pengen jadi model, ada yang cantik, ganteng, pure-nya ada gitu. Oke, oke, long story short. Yang mesh itu buat orang-orang yang memang ada di jalanan itu. Oke, terus lu bilang tadi dari luar kota. Lu ketemunya di luar kota apa mereka asalnya dari luar kota? Enggak, di kota gue. Ini mereka kan ada, kan kalau misalkan, ya you know lah, kayak yang anak jalanan itu suka kemana gitu kan. Tiba-tiba ketemu, gue tanya lu dari mana? Ada yang dari Batang. Oh, oke. Asalnya ya, oke. Tapi Egy sendiri adalah orang Subang, lahir Subang, tinggal Subang? Iya. Oh, oke. Jadi lu sediain tempat buat mereka, ya mohon maaf ya, mungkin ini dari jalanan, mereka tinggalnya bener-bener nomaden, gak ada tempat tinggal, lu sediain mesh itu lah gitu. Sampai sekarang masih berjalan. Masih berjalan. Anak kayak Egy ada berapa di agensi itu? Banyak banget ya, kalau misalkan yang udah gue urus tuh udah lebih dari 100 kali ya. Cuman yang masih stand by itu, yang masih detik ini masih berjalan itu, kurang lebih 10 lah, 10 orang. Oke, itu kan namanya juga kita casting dan itu namanya dunia entertainment ya. Belum tentu dapet. Betul. Tapi lu namanya udah mau mengambil keputusan mengambil orang, makan mah pasti. Pasti. Nah itu gimana lu, uangnya dari mana sebelum lu terkenal dari konten sekarang ini ya? Jadi, karena kan tadi gue bilang, gue punya agensi ya. Jadi kita itu kayak ada latihan mingguan rutin. Jadi, nah dari latihan rutin itu, mereka tuh bayar iuran. Nah mereka uangnya dari mana, sorry? Dari orang tua, enggak kan ada yang bukan. Ada beberapa yang punya orang tua? Iya yang punya orang tua gitu. Banyak sih yang punya orang tua juga banyak, lebih banyak bahkan gitu. Karena memang kemarin juga aku berhasil, bukan berhasil ya, maksudnya nganterin anak aku ke ajang internasional. Oh wow, apa kompetisi? Miss Pretin Internasional di Thailand. Oh oke, wow. Dia runner-up satu. Wow, congrats dan. Nah, jadi dari, karena banyaknya itu, memang mereka kayak sekolah mode lah kayak gimana. Cuman kita enggak asas sekolah bener legal segala macam, enggak ya. Kita cuma komunitas aja. Ini benar-benar asas paguyuban ya, bun gitu ya. Enggak ada surat-menyurat ya. Ya, tapi sebelumnya gue kerja juga di sales, sales marketing hotel, marketing, kadang jualan online. Ya, posisional yang penting jangan jual diri aja. Oke, oke, long story short itu udah bertahan sampai berapa lang pagi sampai sekarang, Mati? 13 tahun. Hah? Lu kan sekarang umurnya 30? 30 kurang 13, berarti kan udah umur 17 tahun dong? 17 tahun. Wow. Gue umur 17 tahun udah ngurus anak, dan anaknya udah jadi artis sinetron sekarang. Siapa? Hah? Enggak mau, jangan. Kenapa? Emang enggak boleh? Ya udah. Ya soalnya memang, apa ya, karena tadi aku enggak mau yang namanya yaudahlah, itu kan udah masa lalu ya. Ya, aku enggak mau ngatas namakan mereka besar karena aku ya, tidak gitu. Tapi awal mereka berkenalan dengan dunia entertain, itu adalah melalui ya, kerja keras aku lah bisa dibilang gitu. Aku ngajak mereka kayak lomba-lomba gitu, dari mereka yang enggak kenal si A, si B di Jakarta ini mereka jadi kenal gitu. Oh oke, 13 tahun ya. 13 tahun. Tadi beberapa nama yang memang disebutin sama Egy, yang memang dia enggak mungkin enggak, mungkin belum mau sebutin secara online, ternyata juga udah punya karya yang besar-besar banget gitu kan. Oke, mungkin it's enough for your agency, karena gue sekarang pengen ngobrol lagi, mustinya nih bagiannya nih satu setengah jam ya, agensinya sendiri gitu. Karena ternyata kayaknya, akhirnya mengetahui banyak-banyak gosip ya di belakang sana ya, 13 tahun bersama ya. Ternyata, enggak nyangka loh gue ternyata lo cukup lama juga berkarir di dunia belakang layar ini. So, mulai bersama dengan karakter Ibu Hajat dari 2004, eh sorry, April. April 2022. April 2022, bulan 4 2022. Tadi gue sempat ngitung gitu sama anak-anak, berarti kan baru 6-7 bulanan lah ya, apa yang akhirnya lo dar gue keluar nih sebagai Ibu Hajat? Kebutuhan. Pandemi. Apa yang terjadi? Oke, financial dari aku sendiri udah mulai merosot, kemudian ngeliat financial orang tua juga udah mulai merosot, karena memang aku udah terbiasa hidup sendiri dari kecil ya, tadi aku bilang dari SMA, aku udah hidup sendiri. Jadi akhirnya kayak, aku ngeliat beberapa konten yang tadi Kak Maria sebutkan kayak Salma, Agung, pokoknya banyak banget yang mereka lebih dulu dari aku. Aku cek tuh, akhirnya finally kita coba deh. Sebetulnya nyobanya bukan April sih, nyobanya itu bulan Desember, November lah. Itu udah baru ya? Nah, akhirnya akhirnya April itu kita remake yang bulan November, asalnya kan yang November itu aku gak pake baju Duster, enggak, cuma kaos sama selimut waktu itu. Pokoknya ala kadarnya aja ya, say, coba dulu ya, say. Nah, April kita coba tuh, yaudah kita coba pake week, kita coba pake Duster-Duster, finally itu lebih rame lagi gitu, sampai 10 juta viewers dalam satu hari. Kemarin nyoba lagi. Iya, yang video, yang 10 juta, eh 10M ya, satu viewersnya ya. Iya, disitu 10 juta viewers, dalam satu hari, makanya kaget kan disitu, viral, akhirnya dari situ yaudah kita lanjutin deh gitu, lanjutin lagi nih kontennya nih, kita cari nih tipe emak-emak, tipe emak-emak naik lagi, tipe-tipe emak-emak. Tau deh ya, makanan lo tuh dimana, pancingannya yang mana, oke. Tapi memang kita ngeliat juga bahwa perkembangan selama 6 bulan ini, akan dari Ibu Hajat ini udah punya followers sampai dengan 2 juta. 2 juta. Cepet banget dong berarti. Kalau yang gak di-ban itu udah 5 juta lebih, Kak. Nah itu oke, gue mau bahas dulu kenapa akhirnya TikTok lo tuh banyak yang di-ban. I don't know, karena pertama tadi, aku itu kan bukan murni konten kreator asalnya ya, jadi gak ngerti peraturan-peraturan di platform. Itu seperti apa. Nah, ujungnya ternyata aku gabung agensi dan disitu bikin akun baru dan dibilangin, Bu Hajat itu kamu gak boleh begini, Bu Hajat kamu gak boleh begitu. Siapa yang ngebilangin? Dari salah satu agensi, yang yoga itu namanya Krealif. Dia yang support aku banget waktu dia awal-awal. Yoga di zona? Bukan. Oh bukan, bukan. Bukan. Nah, dia agensi, dia agensi, dia ngasih support ke aku. Ibu, dia bilang ke aku, ece sih ya. Ece, ece tuh jangan begini, jangan begitu. Tuh, kadang aku tuh kan orangnya, yang namanya kita kan, orang-orang belakang layar kan cuek ya. Kadang-kadang suka buka baju lah apa, dan ternyata platform itu gak boleh. Gue bilang kenapa gue gak boleh buka baju, banyak kok cowok-cowok yang buka baju ya. Iya. Iya, karena kan lutut mukanya muka perempuan, gitu. Oh oke, jadi itu dia ya. Tapi lu pernah akhirnya confirmation ke TikTok gak? Ke TikTok ya. Iya. Kenapa akhirnya akun lu tuh sebenernya di-band? Dari agency sendiri sih bilang, katanya memang pada dasarnya akunya sendiri yang melakukan pelanggaran. Such as, buka baju tadi. Iya, kayak aku kan kadang-kadang dilihatin pisau tuh, kalau misalkan lagi, emak kan suka pada gosip liatin pisau, itu gak boleh di-band lagi. Jadi di-bandnya itu bukan karena murni gimana-gimana sih, karena memang kesalahan dari tim kita juga. Oke ya, akhirnya tapi lu belajar. Tapi kita boleh berikan tebuk tangan loh, karena menurut gue 6-7 bulan itu bukan hal yang lama untuk mendapatkan 2 juta itu, gitu kan. Tapi lu yang paling signifikan di bulan apa? April. Langsung tuh, dari berapa ke berapa lu ingat? Ingat, jadi dari 20 ribu langsung ke 800 ribu. Waduh, banyak banget ya, 960 ribu, 980 ribu tuh naiknya. Dan dari situ, agency itu bilang, ce, jangan dulu upload konten yang rame, gitu. Jadi takutnya malah nanti ya, you know lah, gitu. Maksudnya, kayak misalkan kita terus upload konten rame kan, takutnya cepat turunnya juga, orang gampang bosan, gitu. Ya udah, akhirnya kita kasih jeda tuh, satu bulan, satu video rame, gitu. Oke, apa? Sorry, gue potong ya, supaya kita juga tahu, dan sebelum gue lupa. Apa, kalau lu tahu mana video yang rame video yang enggak? Karena kan sebenarnya kalau di sosial media itu kan quote-unquote gambling. Oke. Sebetulnya yang konten dari, konten aku itu kan ada tim tuh, ya kan. Konten dari tim, gue pastikan nggak rame. Karena, ya. Terus tim lu ngapain, saya? Ya, kalau konten dariku, pasti rame. Jadi, banyaknya endorse-an, banyaknya apa. Kadang-kadang kan aku keliwaran kan, gitu. Jadi kayak, bantuin dong tim, gitu kan. Tapi mereka juga tim, aku kasih, lu harus riset dulu. Yes, pasti. Ya, jangan asal bikin story, jangan bikin cerita. Jadi kayak misalkan, bikin tipe emak lagi beli sayur, dicek lah ke pasar, gimana tuh emak-emak beli sayur. Nah, jadi itulah yang menurut gue, bukan nggak rame, kadang-kadang tim gue juga rame banget sih. Kadang ada yang 9 juta viewers, 10 juta views, gitu dalam satu hari tuh. Nah, kenapa aku bisa bilang aku rame? Karena aku kalau bikin konten tuh nggak bisa sehari, Kak. Iya. Iya, jadi bukan nggak bisa sehari mantennya, tapi mikirnya. Mikirnya itu bisa seminggu. Oke, terus long story short, lu lumayan ini juga, kompleks juga. Dan detail, dan banyak orang, itu gimana ceritanya? Ya, itu tadi, dari perencanaan yang matang selama satu minggu. Kakak percaya nggak konten hajatan kemarin berapa lama, kita syuting? Seminggu? Mana ada, nggak cuma 2 jam. Hah? 2 jam. Yang tadi itu? Iya. Lalu makeup sama si girl ini berapa lama? Jadi gini, apa ya, misalnya kita makeup pengantin, ya kan? Nah, sebetulnya itu satu makeup kok. Kita nggak double-double makeup nggak? Satu makeup, cuma ganti baju aja sih. Jadi karena perencanaan yang matang selama satu minggu itu, misalkan kita ambil frame pertama ini, frame kedua ini, frame ketiga ini, sampai gitu. Oh, bener-bener production banget ya, Shay. Jadi, makanya ngehubungin Mas Agung juga buat collab, kita udah seminggu sebelumnya. Mas Agung kita kasih scriptnya kayak gini nih, gitu. Udah profesional ya? Nggak bilang profesional sih? I have to say, itu udah termasuk ke profesional sih, lu udah sediain mood board-nya, lu udah... Persiapannya tuh bener-bener kayak pro lah, gitu. Oke. Terus kalau misalnya buat anak-anak apa segala macam, selain yang konten yang nikahan tadi ya, kan konten lu tuh banyak juga ngajak-ajakin orang, apa segala macam. Itu lu bayar, Shay? Ya, bayar lah. Ah, serius? Serius, bayar. Kalau nggak bayar, mau mereka. Ya, ada juga kan. Kayaknya lagi nih, gue mau bikin gue, Shay, 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 bantuinnya, Shay. Lagi tuh ada juga. Aku selalu bayar, aku selalu bayar. Jadi, apa namanya... Oke, kalau misalnya buat ngelewat doang nih, di video lu, lu biasanya bayar berapa? Siapin berapa buat figuran? 50 sampai 100 ribu. Ya, lumayan ya, Shay. Itu dia bisa beli buat makan pagi, siang, sore, Shay. Betul. Tuh, nggak apa, pernah nunjung-nunjung di belakangnya. Oke, oke. Terus, yang paling talent, yang paling mahal, lu pernah keluarin berapa? Keluarin sih nggak ada ya, kayaknya. Ya, keluarin paling sejuta, dua juta lah dalam satu produksi. Iya, itu udah lumayan oke loh, Shay. Udah kayak syuting beneran, Shay. Gitu kan. Oke, kalau udah seserius itu dan... Eh, sorry. Seserius itu dan signifikannya cukup cepat gitu ya. Dan tadi juga lu bilang berangkat dari memang... Yang memang keadaan yang lagi berkekurangan gitu. Which is menurut gue kayak, wow, it's amazing gitu ya. And then, selama kurang lebih 6-7 bulan ini, Ibu Hajat buat seorang Egi itu udah bisa menghasilkan apa aja, Gi? Banyak sih, Kak. Terlebih. Rumah udah? Aku belum bisa katakan ya. Cuman, Alhamdulillah, berangkat dari... I'm sorry to say, susah makan. Sekarang kita, Alhamdulillah, bisa ngasih makan gitu. Jadi, apa ya? Kalau apa aja yang dihasilkan, senyum orang tua itu sekarang udah sumringah mereka. Jadi, kayak, ini ada tanah nih sekian gitu. Harganya berapa? Kita beli gitu. Iya. Jadi, kalau dibilang sampai banyak banget sih, enggak. Cuman, kayak, ya, kayak transportasi, kayak buat tinggal, itu kita sudah. Sudah, Alhamdulillah. Nice, 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 nice. Boleh berikan tepuk tangan loh, guys. Karena, again, ya, tadi banyak orang yang mungkin kayak, oh, patokannya tuh udah harus beli ini, ini, ini. Tapi, seenggahnya dari hidup yang makan aja mikir, sekarang makan aja udah ngasih makan orang lain gak mikir, itu menurut gue satu hal yang huge step yang kadang-kadang orang tuh suka lupain. Sub indo by broth3rmax